Ini adalah suatu cerita yang sangat powerful, karena cerita inilah yang berhasil meyakinkan ibu-ibu di seluruh dunia untuk membeli satu jar krim lamer 60 ml seharga 6 juta. Mungkin nggak sih meniru strategi soft power diplomasi Korean Wave untuk brand kita? Nah, kalau kalian umurnya di bawah 40 tahun dan kalian nonton video ini, pasti pernah deh seumur hidup kalian, kalian tuh makan makanan Korea. Terus kalau dulu standar gantengnya cewek-cewek itu adalah Aaron Carter atau Devon Sawah atau cowok-cowok Backstreet Boys, terus kenapa sekarang kalau kita lihat Suga atau Jimin, itu kok ganteng juga ya? Ini kita kenapa sih? Kita itu. Oke-oke, mungkin bukan kita semua ya. Tapi banyak loh dari millennial dan genzi yang fanatik banget sama idol-idol Korea. Semua yang idolnya lakukan itu kita lakukan juga. Kalian jadi mikir nggak sih, kenapa sih Korean Wave itu bisa hits banget dan kita tuh terima banget? Sampai-sampai kalau kita udah ke pool, itu semuanya yang idol kita pake, itu segala-gala kita beli juga. Kalau dari Cravely ya, kita coba identify berdasarkan yang kita baca, kira-kira pelajaran atau strategi apa ya yang praktisnya yang bisa kita tarik. Strategi praktis itu sebetulnya sudah pernah dipake juga nggak sih untuk brand-brand yang lain? Ini gue disini nggak mau jadi siang paling ngerti branding ya, justru gue pengen denger dari kalian. Gue maunya kita ngobrol di kolom komentar, kira-kira bener nggak sih cara-cara atau strategi-strategi Korean Wave yang mau kita bahas di video ini? Itu bisa dipake buat brand atau jualan kita. Korean Wave atau yang biasa kita sebut sebagai Hallyu, itu adalah istilah yang merujuk pada tersebarnya budaya pop Korea secara global di dunia. Di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, kalau di tahun 2004 Korean Wave itu sudah menyumbang sekitar 0,2% dari PDB Korea Selatan atau 1,87 juta miliar dolar, di tahun 2019 angka kontribusi Korean Wave terhadap GDP-nya Korea Selatan itu sudah menjadi 12,3 miliar dolar Amerika Serikat. Itu kira-kira 12 kalinya loh. Kalian sadar nggak sih bahwa Korean Wave itu sebetulnya adalah bentuk soft power diplomasi dari Korea Selatan? Dan sebetulnya apa sih tujuannya dari soft power diplomasi yang dilakukan Korea Selatan itu? Kalau kita ngebahas soft power diplomasi, biasanya orang-orang itu ngerujuk ke buku yang ditulis sama Profesor Josephnya, itu dari Harvard University. Josephnya itu adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah soft power di tahun 1990 di dalam bukunya yang berjudul Bound to Lee, The Changing Nature of American Power. Konsep ini kemudian dikembangkan lagi di dalam bukunya di tahun 2004 ketika dia menerbitkan buku baru, yaitu Soft Power, The Means to Success in World Politics. Gue bacain abstraknya ya, yang gue ambil dari website-nya faculty and publications-nya Harvard. Soft power is the ability to affect others, to obtain the outcomes one wants through attraction and persuasion, rather than through coercion or payment. A country's soft power rests on its resources of culture, values, and policies. A sport power strategy combines hard and soft power resources. Public diplomacy has a long history as a means of promoting a country's soft power. And soft power was essential in winning the Cold War. Jadi gimana sih caranya kita bisa menggayat pasar dengan strategi Korean Wave itu? Kalau menurut Cravely ya, ada dua tema utama dalam strategi Korean Wave yang bisa kita pakai kalau mau jualan. Oke, pastinya ada strategi-strategi lain. Tapi, dua yang utama ini menurut kita adalah satu, mulai dengan storytelling, dan kemudian kunci dengan community building. Dalam proses ngebuat video ini, Cravely sebetulnya sudah mempersiapkan skrip untuk dua-duanya, yaitu storytelling dan community building. Tapi karena jadinya kok videonya kepanjangan ya, akhirnya Cravely putuskan untuk kita pecah jadi dua aja. Jadi di dalam video ini, kita bahas dulu yang storytelling. Pembahasan mengenai community building dan brand-brand yang sukses menggunakan cara-cara community building untuk ngebangun brand mereka, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke? Yuk, sekarang kita bahas dulu yang nomor satu, yaitu storytelling. Guys, apa sih storytelling itu, guys? Storytelling itu adalah kegiatan menggunakan kata, gambar, atau tindakan untuk menciptakan suatu dunia dan pengalaman yang baru di dalam imajinasi audiensnya. Contohnya ya, tahu lamer kan? Sales associate lamer dalam menjual krim mukanya yang sangat mahal itu, kalau mereka ketemu sama calon pembeli baru. Nomor satu dia cerita, itu pasti tentang dokter Max Huber, si bapak pembuat lamer, yang pernah mengalami luka bakar di sekuluh kujur badannya, terus malah kemudian mengembangkan formula lamer dari fermentasi rumput laut yang kemudian sukses menyembuhkan luka bakarnya. Ini adalah suatu cerita yang sangat powerful, karena cerita inilah yang berhasil meyakinkan ibu-ibu di seluruh dunia untuk membeli satu jar krim lamer 60 mili seharga 6 juta. Ini juga story yang berhasil menjadikan lamer sebagai brand dengan nilai di atas 1 miliar dolar menurut Vogue. Brand atau kalau jualan, bisa juga loh pakai strategi storytelling ini. Kalau kita pakai strategi storytelling, kita jadi bisa menjelaskan konsep yang tadinya abstrak dan menyederhanakan pesan yang kompleks, kayak lamer tadi. Terus, storytelling itu juga bisa untuk mempromosikan dan membentuk ide. Ini karena yang namanya storytelling itu pasti melibatkan emosi. Jadi, si penerima atau audion storytelling ini bisa jadi kurang defensif dan kurang kritis terhadap suatu ide. Oke, jadi kita bisa lebih mudah untuk meyakinkan mereka, atau mungkin mengubah sudut pandang mereka. Data itu saja sebetulnya sangat kuat, tapi data itu juga bisa membingungkan. Kalau kita menggunakan storytelling untuk menjelaskan data yang membingungkan ini, itu mungkin bisa jadi lebih gampang diterima. Banyaklah kegunaan storytelling itu juga. Storytelling itu juga bisa untuk menginspirasi, memotivasi orang. Oke, jadi apa sih sebetulnya yang membuat suatu storytelling itu dinilai bagus? Nah, kalau yang berdasarkan kita baca, cerita yang baik itu adalah cerita yang menghibur, yang bisa dipercaya, yang ada unsur pendidikan, yang bisa relate dengan audiensnya, terus sudah gitu yang terorganisir, dan yang memorable. Supaya kita bisa menghadirkan storytelling yang seperti itu, pencerita itu perlu untuk menghadirkan nomor satu yang harus dihadirkan adalah karakter. Setiap storytelling itu perlu menghadirkan setidaknya satu karakter. Si karakter inilah yang nantinya akan menjadi kunci untuk menghubungkan antara audiens ke dalam ceritanya. Kalau audiens kalian bisa menempatkan diri mereka di dalam posisi karakter yang kalian bangun, itu artinya kemungkinan besar mereka akan menindaklanjuti call to action yang kalian berikan. Nah, yang nomor dua, storytelling itu harus ada konflik. Jadi, konflik adalah cerita atau pelajaran gimana sih si karakter itu ketika menghadapi tantangan. Konflik itu akan memunculkan emosi, dan akan menghubungkan audiens kalian dengan pengalaman yang relatable untuk mereka. Kalau nggak ada konfliknya, ini belum bisa disebut sebagai storytelling. Yang ketiga itu harus ada resolusi. Suatu cerita yang bagus itu harus ada penutupnya, walaupun penutup itu nggak selalu harus happy ending ya. Boleh kok ceritanya dibikin sedih, karakternya meninggal, atau putus, atau nggak ketemu lagi. Tapi, resolusi di dalam storytelling itu harus menyelesaikan ceritanya, dan memberikan konteks untuk karakter dan konfliknya tadi, yang akhirnya kemudian bisa nge-flow sampai kasih audiens kalian call to action. Nah, yang keempat itu harus ada strukturnya. Plot adalah struktur storytelling kalian. Suatu video itu bisa punya cerita yang bagus, punya karakter yang bisa di-relate sama audiensnya, tapi kalau plotnya nggak bagus, kita akan buat audiens kita tuh bingung. Plot itu sebetulnya nggak harus kronologis, nggak harus A, B, C, D. Tapi, plot itu harus ada awal, pertengahan, sama akhirnya. Nomor lima adalah latar belakang atau setting dari storytelling ini. Latar belakang itu akan mempengaruhi bagaimana cara audiens kalian itu memandang storytelling kalian. Latar belakang itu lebih dari sekedar tempatnya di mana, gitu. Latar belakang itu adalah cara untuk kalian bisa membagikan nilai dan tujuan dari si karakter kalian. Nah, yang kedua juga mungkin untuk bisa mengubah nada bicara atau tindakan kalian. Dan yang ketiga untuk ngebuat kalian jadi lebih gampang, ngasih lihat daripada nyuruh. Contohnya adalah kalau kalian bikin satu iklan yang menceritakan dua karakter utama. Yang satu adalah pemilik bisnis UKM, yang satu lagi kerja di suatu perusahaan yang besar. Nah, itu harus dibikin latar belakang atau settingnya gimana sih caranya masuk akal lokasi pertemuan dari kedua karakter itu di mana. Dan lokasi pertemuan itu pastinya juga akan mempengaruhi pembicaraan mereka. Nah, storytelling itu adalah suatu proses trial and error. Bukan satu kali jadi pasti selesai. Nah, jadi kalau kalian mau memulai dengan storytelling itu, saran Cravely sih tabrak aja dulu revisi belakangan. Kayaknya sulit ya untuk ngebuat storytelling itu. Tapi percaya deh, storytelling untuk brand kalian itu worth the time. Karena menurut Cravely, storytelling itu membantu kalian untuk mengkomunikasikan why-nya dengan cara yang lebih engaging. Pasti bisa kok kalian bikin storytelling untuk brand kalian. Coba yuk, kumpulin aja dulu idenya. Terus kalian tulis, dan kemudian kalian temukan channel yang paling pas. Kemudian bagiin deh storytelling kalian. Cravely yakin kok kalian bisa. Selain contoh pertama, yaitu Lamer yang sudah Cravely jelaskan di atas. Brand-brand yang jago dan sukses untuk ngebuat storytelling untuk branding dan jualan itu sebetulnya banyak sih. Ada Apple, Nike, Airbnb. Ini cuma beberapa ya brand yang dikenal karena storytelling mereka. Pendiri Apple, Bapak Steve Jobs Almarhum itu, waktu itu terkenal revolusioner banget karena storytellingnya. Jadi, di dalam talk-nya atau public speaking-nya dia, alih-alih ngomongin jargon teknis komputer dan teknologi, Steve Jobs itu biasanya justru kasih contoh cerita nyata. Terus, bagaimana sih nanti produknya itu bisa bermanfaat untuk penggunanya? Jadi, dia tuh bicara untuk semua orang, bukan cuma buat orang-orang yang ngerti. Nah, sekarang itu sebetulnya muncul istilah baru lagi, yaitu story living. Story living itu apa sih dan apa sih bedanya story living dengan storytelling? Jadi, story living itu sebetulnya adalah storytelling 2.0. Kalau zaman dulu kan, brand-brand itu menceritakan cerita mereka ke audience. Nah, kalau sekarang, millennials dan genzi itu kayaknya udah terlalu banyak dijejali dengan storytelling. Jadi, persaingan untuk mendapatkan perhatian dan hatinya genzi dan millennials itu semakin ketat, semakin sulit. Maka dari itulah dibuat story living. Story living itu adalah storytelling yang dimodernisasi, sehingga brand itu memungkinkan konsumen untuk hidup di dalam menarasi brandnya. Kalau storytelling itu bercerita satu arah ke konsumennya, story living memungkinkan brand untuk berdialog dengan komunitasnya. Sekarang itu, millennials dan genzi minta suatu pengalaman yang otentik dan unik. Jadi, untuk nge-grab hati dan perhatian millennials dan genzi, nggak cukup lagi, itu cuma pasang iklan di TV. Mereka minta supaya brand itu dihumanisasi, supaya bisa meningkatkan level of trust mereka, dan memiliki hubungan yang lebih ada artinya. Jadi, nggak seperti zaman dulu yang lo jual, gue beli. Millennials dan genzi itu minta supaya brand itu mendengarkan pendapat mereka, dan menyesuaikan produk sesuai dengan otentiknya mereka itu seperti apa. Gimana ya caranya brand itu bisa story living? Beberapa cara supaya brand itu bisa story living itu nomor satu, mungkin dia harus ajak siapa influencer yang didengar oleh genzi dan millennials yang dituju. Kemudian, brand itu minta influencer itu untuk mewakili mereka untuk interaksi dan menyampaikan pesan dari si brand kepada peers mereka. Ini akan membuat conversation antara brand dan genzi dan millennials itu jadi lebih natural. Jadi, peer-to-peer marketing itu era sekarang itu sangat bernilai banget. Jadi, menurut Cravely, kita bisa banget loh pakai strateginya Korean Wave itu untuk ngebangun brand dan jualan kita. Jadi, itu dia tadi tentang Korean Wave dan bagaimana cara kita bisa pakai strategi storytelling dan community building mereka untuk membangun brand dan jualan kita. Gimana menurut kalian? Kalian punya masukan lain nggak terkait dengan Korean Wave, storytelling, ataupun community building ini? Share pengalaman kalian ya di kolom komentar di bawah ini. Thank you banget kalian sudah dengerin video kita sampai akhir. Jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya channel Cravely di YouTube. Thank you guys.